Proses di elixir merupakan salah satu konsep yang sangat penting, konsep fundamental yang harus dikuasai jika kita ingin mendalami konkuransi di elixir dan juga erlang. Proses di elixir dan erlang VM bukanlah seperti thread yang cukup berat dan membuat thread baru, itu cukup mahal harganya, yang memakan sumber daya yang sangat banyak. Sedangkan proses itu sangat ringan atau lightweight dan terisolir satu dengan yang lain, tidak saling berbagi informasi, dan juga berbeda halnya dengan proses yang ada di sistem operasi. Dengan memahami proses, kita juga sekaligus dapat dengan lebih mudah memahami konsep aktor model di dunia konkuransi yang digunakan oleh elixir dan erlang VM. Aktor itu sendiri adalah sebuah proses di elixir. Setiap proses mengerjakan sebuah tugas spesifik. Untuk memerintahkan sebuah proses, kita bisa lakukan dengan cara mengirim pesan atau message passing. Proses dapat membalas dan mengirimkan kembali pesan tersebut kepada si proses pengirim. Dan masing-masing proses berdiri sendiri dan tidak saling mengetahui informasi proses lainnya. Untuk membuat sebuah aplikasi yang sifatnya konkurren, kita harus menjalankan proses lebih dari satu. Di elixir, hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi yang namanya adalah spawn. Dan ketika kita melakukan spawn, aplikasi kita akan memiliki dua proses yang berjalan bersamaan. Kita bisa memanggil fungsi spawn dengan menyertakan sebuah parameter yaitu fungsi anonymous. Di sini kita bisa buat inline function anonymous seperti ini. Kita bisa melakukan apapun di sini. Dan spawn ini akan mereturn sebuah nilai yang namanya PID atau proses ID. Ini adalah identifikasi proses yang sifatnya unik untuk setiap proses. Dan kita bisa menyimpan proses ID ini ke sebuah variable. Misalkan saja kita namakan PID. Dan ketika proses menyelesaikan tugasnya, maka dia akan menghilang dari sistem. Contohnya seperti ini, dia akan mencetak halo. Dan kemudian PID dengan ID 0.110.0 itu sudah tidak ada lagi di sistem. Kita bisa cek dengan cara process.alive. Apakah sebuah PID masih hidup atau sudah tidak ada. Dia akan melihatkan false artinya prosesnya sudah tidak tersedia lagi. Dan untuk berkirim pesan antara satu proses dengan proses yang lain, kita bisa menggunakan sintaks send. Yang membutuhkan sebuah parameter yaitu PID tujuannya, alamat tujuannya atau proses ID tujuan. Dan kemudian pesannya yang mau dikirimkan di sini apa. Akan tetapi kita harus membuat atau menghidupkan atau spawn dua proses terlebih dahulu. Proses pertama adalah yang mengirimkan, proses kedua adalah yang menerima. Berhubung sekarang kita sedang berada di sesi IEX, yang adalah sebuah proses juga. Kita bisa menggunakan proses ID dari IEX untuk mengirimkan ke diri sendiri. Nah, untuk mendapatkan PID dari IEX atau diri sendiri, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya self di sini. Dengan PID 0.106. Dan kita bisa kirimkan pesan ke diri kita sendiri. Dengan send, self, dan kita kasih pesannya adalah yang mau kita kirimkan bentuknya bisa apa saja. Bisa halo. Ataupun biasanya bentuknya adalah tuple. Misalkan di sini hello dan nama seseorang. Setiap proses memiliki mailbox atau kotak surat di mana tempat kita bisa mendapatkan pesan yang dikirimkan oleh proses-proses. Baik proses diri kita sendiri atau proses yang lain. Nah, di IEX ada sebuah fungsi yang bisa kita jalankan yaitu namanya flush untuk melihat isi dari mailbox IEX proses itu sendiri. Yang isinya adalah hello kana. Hello adalah sebuah atom dan kana adalah sebuah string. Yang dibungkus ke dalam sebuah tuple. Dan ketika kita cek lagi, maka mailboxnya sudah menjadi kosong karena yang tadi sudah dikirimkan sudah kita baca. Untuk menerima pesan, sebuah proses harus mengandung blok kode receive sehingga kita bisa mencocokkan pola yang dikirimkan dengan pola yang diterima. Nah, dalam hal ini polanya adalah tuple dengan atom di parameter pertama dan nama di parameter ketiga. Dan untuk mendemokan proses yang dapat menerima pesan secara terus menerus, kita akan membuat sebuah proyek elixir baru dengan menggunakan mix. di sebuah file slash lib slash learn process.ex ini adalah kita anggap sebagai proses yang pertama yang akan mengirimkan pesan ke proses yang kedua. Kita buat dulu dan kita bungkus ke dalam sebuah fungsi, menggunakan fungsi hello ini aja. Nah, untuk mengirimkan pesan ke proses, kita harus memastikan proses tersebut hidup terlebih dahulu dengan spawn. Spawn di sini, selain bisa menggunakan anonymous function seperti tadi, kita juga bisa menggunakan pemanggilan dengan pemanggilan modul dan juga diikuti dengan fungsinya. fungsinya. Di sini saya memiliki, sudah mempersiapkan sebuah modul dengan nama greeting yang nantinya di sini akan ada sebuah fungsi start yang adalah fungsi yang mau kita receive dan kita looping. Di sini kita berikan nama modulnya adalah greeting dan fungsi yang akan dipanggil adalah start dan start ini tidak membutuhkan parameter apapun sehingga kita bisa menambahkan list kosong dan ketika greetingnya sudah kita spawn kita bisa mendapatkan pid dari greeting tersebut kita simpan ke dalam sebuah variable dengan nama apapun dan kemudian kita sudah bisa mulai mengirimkan pesan ke grid pid ini karena kita sudah mendapatkan pid tujuan yaitu grid pid dan pesannya kita akan menggunakan yang sama hello dan kita kirim sekali lagi yaitu bye kita menuju ke modul greeting dan di modul greeting kita seperti tadi kita menggunakan receive receive block dan kita tambahkan pola-pola yang ingin kita terima yaitu hello dan name sama seperti yang kita contohkan di ix tadi kita langsung put s saja dan yang kedua adalah bye tanpa name yang akan kita tulis yaitu sampai jumpa lagi dan sekarang kita save semuanya dan kita akan mencobanya di ix lagi dengan session yaitu mix sehingga kita berada di ix project dan sekarang kita bisa mengeksekusi modul process dan function hello dan dia sudah mendapatkan halokana dan kemudian dia akan return by bye disini tidak melakukan print apapun padahal tadi kita sudah ayo put s di baris ke 6 ini sedangkan couple atom by ini adalah apapun yang di return kita lihat disini jadi dia lixir setiap sebuah fungsi akhir dari baris terakhir dari sebuah fungsi itulah yang di return maka dia akan meretun ini dari sini dari ke 6 ini nah disini terlihat sepertinya proses kedua hanya menerima pengiriman pesan satu kali yaitu di hello kana misalkan kita buat ini menjadi terbalik jadi kita send by dulu baru send hello yang terjadi adalah kita recompile dulu dan kita panggil lagi hello maka yang dikirimkan atau pesan yang diterima hanyalah sampai jumpa lagi sedangkan sedangkan hello kana tidak di print jadi yang terjadi adalah ketika si proses kedua ya yang adalah greeting ini menerima sebuah perintah yaitu by ataupun hello atau apapun kemudian prosesnya akan mati atau berhenti dan agar dia dapat terus menerima pesan dan terus menunggu ketika pesannya tidak diterima kita bisa melakukan looping forever dengan misalkan untuk hello ketika kita selesai mengirimkan hello kita bisa mengirimkan hello berkali-kali sampai kita mengirimkan by jadi disini kita bisa panggil kembali fungsi start ini disini seperti ini jadi ketika kita menggunakan pattern hello dia akan looping lagi ke start ini untuk menunggu perintah-perintah atau pesan-pesan berikutnya sekarang kalau kita recompile kita jalankan learn process untuk by dia selesai dan kemudian dia akan keluar dari prosesnya akan mati dan ketika kita kembalikan seperti ini dia akan mengirimkan atau menerima pesan hello dan pesan by keduanya disini ada hello kana dan sampai jumpa lagi kalau misalkan setelah hello kana kita ingin mengirimkan pesan misalkan misalkan ini juga bisa kita lakukan dia akan dua kali yaitu hello kana hello adrian dan terakhir by sampai jumpa lagi dan prosesnya mati seperti yang bisa dilihat disini ada return function by yang adalah ini di baris ke-8 dia muncul setelah hello kana jadi antar proses itu sifatnya konkuren jadi dia mengirimkan pesan dan dia tidak peduli kapan si prosesnya berhasil atau selesai mengerjakan tugasnya dia langsung mereturn dan kemudian baru muncul atau menerima kembali dua pesan yaitu hello adrian dan sampai jumpa lagi atau by itu dia tutorial singkat elixir proses jika teman-teman menyukai format tutorial video pendek seperti ini silahkan tulis di kolom komentar dan jika teman-teman memiliki ide topik apa yang ingin dibahas berikutnya tulis juga di kolom komentar saya tunggu bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati